Halo guys, hari ini aku mau review tentang Yota Hostel dimana Yota Hostel ini adalah recommended hostel yang paling murah, paling nyaman, paling bersih pokoknya enak deh, tempatnya juga strategis banget, karena disini itu banyak rumah makan kalian bisa deket ke pantai barat, bisa juga kalian ke pantai timur, karena ini lokasinya di tengah-tengah guys dan kita sekarang mau review tentang kamar-kamarnya dan fasilitasnya apa aja yang pertama kita mau review dulu single bed ya, check it out nah guys, jadi disini itu adalah kamar single bed dan di sampingnya itu ada kamar double bed, sekarang kita cek dulu kamar single bednya ya nah, ini adalah salah satu kamar single bed yang ada di Yota Hostel disini itu fasilitasnya udah ada kasur yang ukurannya itu 160, cukup untuk 2 orang ya maksimal dan juga ada AC, juga ada TV disini, TV-nya itu ukuran 24, kira-kira ya 24 dan disini itu kamarnya itu interiornya udah kayak di hotel ya dari lampunya, yang warna oranye dicampur sama putih terus dari, apa di tropasuri juga bagus nah, selain itu disini itu ada cermin tempat kalian buat bercemin kalau misalkan kalian mau keluar main ke pantai, kalian bisa maca dulu mau pakai outfit apa ini ada kamar mandinya kamar mandinya yang super bersih juga rapi, yang isinya itu ada shower, ada juga closet duduk nyaman banget kan pokoknya dan setelah itu aku mau informasiin juga ini tuh harganya kalau kata resepsionisnya itu kalau misalkan kalian datang di hari weekday kalian dapat harga 200 ribu aja udah dapetin kamar ternyaman ter worth it, recommended kayak gini, bersih juga terus, kalau misalkan kalian datangnya weekend kalian itu dapat harga 300 ribu aja murah banget kan, udah kayak di hotel dan juga disini tuh ada fasilitas mineral water juga dan kalian juga kalau misalkan mau sarapan itu ada cafe-nya di sebelahnya sekarang kita cek dulu yang double bed oke, cek it up nah, ini tuh arah ke double bed ya untuk kalian yang berkeluarga ini suset banget nah, ini dia ruangannya tuh, ini tuh kasurnya ada 2 bed bisa untuk 6 orang atau 7 orang maksimal ya atau kalian yang berkeluarga punya anak 2, pas banget kalian bisa tidur nyaman dengan kasur masing-masing ini tuh kasurnya sama ukurannya itu 160 yang dimana cukup buat 2 orang dan di tengah-tengahnya ini ada meja untuk penyimpanan kayak handphone buat kalian lagi ngecharge atau misalkan ada makanan dan lain-lain juga ini juga sama ya disini tuh fasilitasnya udah ada mineral water juga nah, dan disini juga AC tentunya disini AC semua ya terus juga disini TV-nya lebih besar ini tuh ukurannya kira-kira berapa ya pokoknya lebih besar dari yang tadi deh dan disini juga ada lemari-lemari gitu buat kalian nyimpan make up kecantikan atau untuk make up bayi-bayi dan lain-lain pokoknya buat nyimpan apapun itu serba guna dan disini itu cerminnya langsung nyatu sama ruangan beda sama yang tadi tuh ada lorongnya kalau sekarang tuh nyatu sama ruangan dan kamar mandinya juga sama disini kamar mandinya di dalam ini kamar mandinya fasilitasnya sama ya disini ada shower juga ada closet duduk dan juga kalian bisa cuci-cuci apapun itu disini nah kalau untuk harganya itu jelas lebih mahal dari yang single bed kalau untuk weekday disini itu harganya bisa 300 ribu untuk satu malam dan kalau untuk quick end kalian di harga 400 ribu udah dapetin double bed yang worth it in ini tuh udah kayak di hotel tuh kan lihat interior atasnya bagus banget lampu-lampunya juga bersih juga nyaman juga yang pasti ini kedap suara juga ya pokoknya kalian kalau ke pengandaran jangan lupa ke Yota Hotel kalian harus nginep disini harus cobain disini juga jadi ini aja sebagian-sebagian yang aku review dari double bed single bed karena disini cuma ada dua tipe room ya dan untuk informasi selanjutnya kalian bisa cek di IG let's go trip dan juga IG Yota Hotel see you di next review lagi bye-bye bye-bye selamat menikmati